Sementara itu, Bupati Sarolangun C.N.R. menyambut kedatangan Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi Sabta Subrata beserta rombongan ke wilayah Kabupaten Sarolangun. Dalam kesempatan tersebut, C.N.R. juga turut membahas terkait anggaran penanganan COVID-19 di Sarolangun. Kunjungan kerja Kejati Jambi berlangsung di kantor Kejaksaan Negeri Sarolangun yang juga turut disambut oleh Wakil Bupati Sarolangun Hilalatil Badri dan Kejari Sarolangun Bobiriswin, beserta sejumlah pejabat di Kejaksaan Negeri Sarolangun. Dalam kesempatan ini, Bupati Sarolangun C.N.R. mengucapkan terima kasih atas kedatangan Kejati Jambi ke Sarolangun dalam rangka memotivasi para kejaksaan di Kejari Sarolangun dan dapat bekerja dengan baik. C.N.R. mengatakan dalam pertemuan bersama Kejati Jambi, dirinya juga membahas terkait penanganan COVID-19 di wilayah Sarolangun. Pihaknya diminta untuk konsentrasi dalam penyerapan anggaran. Khususnya untuk insentif tenaga kesehatan, bantuan alat pertanian kepada petani, pengadaan alat-alat kesehatan, dan bantuan langsung tunai dari dana desa pemerintah pusat. Khusus Pak Kejati ini konsentrasi terhadap penyerapan anggaran. Tadi saya juga ditanya dia bagaimana penyerapan anggaran di Sarolangun. Kita tahu bahwa untuk makes dan insentif tenaga medis sudah selesai. Tadi baru saja kita serahkan bantuan-bantuan alat pertanian kepada para petani, dan ketika juga menanya mengenai serapan bantuan dana desa. Itu yang agak terhambat, jadi saya laporkan, karena di Sarolangun ada 53 perkades, sehingga serah terima dari kades yang lama, dan kami memperlukan waktu proses. Jadi itu terhambatnya di situ. Terima kasih telah menonton!